Berangkat itu kan perlu modal yang sangat besar untuk berangkat ke sana. Resource-nya yang tadinya untuk pengobatan, kita alihkan untuk full pendidikan. Jadi bisa saja tidak masuk ya? Bisa saja. Ada orang yang spesial membimbing dia di sana? Bismillah, Grammy. Grammy Award. Saya merinding mendengarkannya. Di tengah-tengah tapping iklan baru, Sido muncul, tolak angin. Hari ini saya mencuri waktu sedikit dari keluarga Putri Aryani. Orang yang sudah lama saya kagumi, yang saya cari-cari. Dan akhirnya saya temukan orang tua Putri Aryani. Halaman 4 dari info halaman ini adalah yang saya kasih. What's that? Instagram, YouTube. Itu bahasa universal? Ini bahasa Indonesia ini. Oh bahasa Indonesia? Iya. Cerita tentang mereka sudah sering kita dengar. Tetapi ada beberapa hal yang saya ingin berbagi kepada Anda. Pengalaman orang tua mengantarkan anak menemukan pintunya. Banyak sekali keluarga-keluarga yang punya anak mempunyai talenta. Tetapi orang tua tidak mengantarkan anaknya ke pintu bakat yang membawa mereka justru mendapatkan kebahagiaan. Dan mereka berhasil, mereka perform di sana. Saya bertemu khusus dengan orang tua Putri Aryani yang baru saja kembali dari Amerika Serikat. Masih agak jet lag, barangkali sedikit. Tetapi tetap semangat bertemu dengan kami. Dan di tengah-tengah ini saya pergerakan kepada Anda. Inilah Ismawan Kurnianto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Mas Ismawan. Saya terkagum-kagum dan saya bilang sama anak-anak saya bahwa saya mau cari orang tuanya seperti apa. Nanti saya pasti akan mau cari Putri sedikit. Baru kembali ya dari New York ya. Apa pengalaman terpenting kembali dari New York dan mengantarkan Putri sebagai juara empat. Ini American Code Talent yang seluruh dunia menyaksikan dan menjadi kebanggaan Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini akan membuat perbezaan atau tidak. Bagi kami ini adalah lembaran baru buat Putri. Awal yang baru buat Putri untuk karir dia, untuk masa depan dia. Dan Putri selalu bilang dari kecil bahwa Pak aku ingin ke Amerika katanya. Dari kecil dia bilang aku ingin ke Amerika. Dan Alhamdulillah Allah sudah menjabah dan semoga ini menjadi awal yang baru buat Putri. Menjadi lembaran yang baru dan awal yang indah kalau buat saya. Dan tercapailah ini semua. Bismillah Pak. Cerita sedikit tuh masa kecil Putri seperti apa. Sehingga kemudian Pak Ismawan bersama ibu-ibu Reni ini kemudian bisa mengantarkan anak sekolah musik. Kebanyak orang tua yang kemudian mengalihkan begitu ya. Tapi kok bisa menangkap ke sana? Dari kecil, gak hanya kepada Putri sih tapi juga kepada adik-adiknya. Kita berikan mereka kebebasan untuk memilih sedini mungkin. Karena kalau sedini mungkin artinya dia punya kesempatan untuk berkembang lebih baik. Daripada dia menemukannya pada saat dia sudah dewasa. Jadi tugas kami itu kalau dibilang seperti sahabat sih Pak. Seperti sahabat. Jadi lebih baik mereka curhat sama kita, deep talk sama kita daripada kepada orang lain yang belum tentu bisa memberikan advice yang lebih bijaksana. Putri dari kecil dia sudah punya marking dalam kehidupannya. Jadi dari tiga tahun dia sudah tahu apa yang mau dia lakukan. Aku pengen apa-apa, aku pengen seperti ini, aku pengen seperti ini. Dan dia buktikan dengan kerja kerasnya. Dan alhamdulillah, seperti contoh pada saat usia dia 8 tahun. Itu di usia 7 tahun dia bilang, Pak aku pengen masuk TV. Dia bilang gitu. Alhamdulillah 8 tahun dia ikut audisi di Indonesia Skotelan. Dan dia alhamdulillah juga jadi juara di sana. Namah saya Aryan Inisma Putri. Panggilan saya Putri. Bahkan sebelum ke Amerika itu, kalau nggak salah waktu masuk SMA kelas 1. Kak mau kuliah di mana? Pengennya di Amerika apa? Oh sekolah kuliahnya mau di Amerika. Ya udah bismillah saya bilang gitu. Dan ternyata alhamdulillah ini sekarang dia kelas 3. Kemarin kita sempat juga ke Amerika. Jadi kita di Amerika nggak hanya semata-mata karena IGT. Tapi karena memang itu sudah menjadi cita-citanya Putri. Untuk menjadi diva internasional. My dream is being a biggest diva in the world. Like when you sing and win Grammy Award. Oh wow. Ada fase masa kecilnya di pekan baru. Dan Bapak punya sama Ibu punya restoran. Restoran Melayu. Ada catering juga. Ada gas juga kita. Ada suku oksigen. Dan Anda juga bekerja sebagai kontraktor. Atau memiliki perusahaan kontraktor ya waktu itu? Bekerja saja Pak. Jadi banyak orang asing di sana. Yes. Dan kemudian sekolahnya dari dulu memang sudah. Ya di international school. International school. Tidak mengherankan ya pada waktu di American Code Talent. Kita melihat bahwa dia bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ya alhamdulillah. Menjawab dengan baik dan confident sekali ya. Mengapa kemudian pindah ke Jogja? Pada saat itu kita masih kesusahan untuk cari guru braille. Guru braille. Braille karena pada saat itu saya berpikir bahwa sama istri dia harus mendapatkan minimal pengetahuan tentang braille. Karena putri dari kecil dari playgroup itu tidak pernah sekolah di sekolah khusus. Jadi sekolahnya inklusif dengan yang lain. Yes. Walaupun itu bukan sekolah inklusif. Oh bukan sekolah inklusif. Jadi bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Ya karena saya cuma kepikiran satu hal sih kalau dari dia kecil itu pada saat dia memutuskan putri. Kita kan selalu berusaha sebagai orang tua bagaimana anak tetap waktu itu masih bisa sehat lagi ya. Kalau kita balik ke masa lalu. Tapi pada saat umur 3 tahun dia bilang putri kan gak sakit pak. Putri kan baik-baik aja. Oke yaudah berarti resourcenya yang tadinya untuk pengobatan kita alihkan untuk full pendidikan. Nah jadi kembali pak. Jadi kalau untuk masalah dia pindah ke Jogja itu adalah karena memang satu braille. Dan waktu itu memang belum ada teknologi. Walaupun akhirnya sekarang dia gak pakai braille. Karena dia pakai talkback. Jadi dia semuanya sekolah untuk seharian. Dia pakai kalau di Android namanya talkback. Kalau di... Ada aplikasi khusus di situ. Ada aplikasi khusus. Yang akhirnya braille-nya dia gak kepakai. Dari mana itu didapatkan? Coba-coba sendiri? Enggak. Menemukan sendiri? Di Google dia ada ininya. Udah ada bawaannya handphone itu. Aksesibilitas. Yang mencari di Google keluarga sendiri? Iya. Jadi putri sendiri sih sebenarnya. Putri sendiri yang menemukan itu. Baik. Jadi pindah ke Jogja untuk sekolah, belajar dan budgetnya diarahkan untuk pendidikan. Iya betul. Berarti Anda meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bisnis yang sudah ada? Waktu di Jogja putri masih sendirian awalnya. Oh awalnya sendiri? Awalnya sendiri ya. Selama berapa tahun itu sendiri? Putri sendirian 2014-2014. Jika 4 tahun. 4 tahun? Hampir 4 tahun. Bagaimana rasanya melepas anak selama 4 tahun? Ya berat. Karena habis putri setahun disusul adiknya. Nomor 2 ikutan kakaknya. Aku mau nemenin kakak. Dan disana ada nenek ya? Ada nenek. Ada ayah disana. Ya tahun berikutnya gantian adiknya yang terakhir, yang paling kecil. Aku ikut kakak aja. Jadi udah. Akhirnya kita jadinya cuma berdua. Cuma berdua? Selama berapa lama itu? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Kemudian meninggalkan semuanya? Sebagai orang tua itu kalau saya melihatnya ada pilihan ya. Jadi kita memilih untuk diri kita atau untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak berarti apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak? Apakah? Apa yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak kita? Jadi suatu ketika waktu saya liburan. Jadi waktu liburan itu anak-anak bilang, Pak kalau kayak gini terus kita enak ya. Kita lagi jalan-jalan naik sepeda nih. Naik sepeda jalan-jalan ke mana-mana keliling kampung karena kita di kampung. Termasuk putri? Termasuk putri. Karena kita pakai sepeda tandem kalau buat putri. Berhenti di itu terus. Oke tapi kalau kayak gini, Papa Mama nggak bisa. Kita pasti berubah kehidupannya. Saya bilang gitu. Karena kita nggak bisa liburan lagi sesukanya. Nggak bisa jalan-jalan seenaknya. Saya bilang gitu. Tapi anak-anak bilang, It's okay, Pak. Dia bilang gitu. It's okay. Dia bilang gitu. Ya sudah. Akhirnya dari situ saya ngomong sama istri. Ada trigger lain juga bahwa putri sudah membuktikan lagi dirinya bahwa dia butuh untuk kita menjadi support system dia secara penuh. Karena menjadi seorang musisi apalagi artis kan kalau menurut kami kan nggak mudah Pak. Iya. Nggak mudah. Dan belum tentu jadi. Dan belum tentu jadi. Belum tentu menemukan panggungnya. Belum tentu panggungnya. Betul. Jadi kalau kata putri, kita bikin panggung sendiri Pak. Hah. Seumur itu dia sudah bisa bicara begitu ya. Kita bikin panggung sendiri. Akhirnya kita mulai sosial media 2018. Iya. Dan dengan apa adanya Pak. Karena saya juga bukan background di musik. Bukan background di video. Kita bikin video sendiri. Kita rekam sendiri. Studio pecah kecil. Iya. Di rumah. Kita upload di YouTube. Dan sekarang semuanya populer itu. Alhamdulillah. 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 Jadi karena memang. Ya sudah kita. Kita cuma sekedar sharing. Karena kita dikasih tempat penyimpanan gratis. Untuk memori kita. Untuk masa. Untuk perjalanan kehidupan. Kalau di sosial media. Jadi kita mengisinya juga dengan. Perkembangan setiap waktu dari anak-anak. Jadi. Saya coba bayangkan. Orang seperti kami. Kan kami berpikir tentang anak-anak. Tabungan. Kami harus punya pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan hilang. Nanti anak-anak tidak mendapat apa-apa. Sementara Anda meninggalkan itu. Dan berarti tabungan sudah cukup. Sudah punya tabungan. Warisan. Saya cuma punya keyakinan satu. Bahwa. Pada saat. Kita berusaha. Yang terbaik. Dan berusaha yang baik. Rejek itu pasti datang dari awal. Itu keyakinan. Yakin. Artinya Anda tidak bekerja lagi. Terus membiayai keluarga dari mana? Nggak tahu. Alhamdulillah ada terus. Terus ya. Ini kajaiban ya. Terus kemudian. Putri Sekolah dan semua energi diberikan untuk supaya dia menemukan panggungnya itu. Dan dia punya keinginan memang. Iya. Dia punya keinginan. Saya kira ini di atasnya passion. Ini namanya calling. Oh gitu. Calling ini adalah ada panggilan dan dia punya arahan diri yang sudah kuat. Ini memang pendidikan penting sekali untuk membuat anak-anak punya arahan diri ya. Jadi gini. Saya sama anak-anak. Kuncinya sebenarnya sederhana. Satu kita menjadi sahabat. Yang kedua. Kita kasih mereka pengertian dengan apa yang mereka mau. Dan apa yang mereka bisa. Karena bagi saya sama istri. Pekerjaan yang paling indah itu adalah hobi. Hobi. Menyenangkan. Iya. Karena akhirnya dia tidak punya perasaan. Dia bekerja. Tidak ada beban lagi. Tidak ada beban lagi. Dan yang paling penting adalah anak-anak harus dikasih tanggung jawab. Jadi apapun yang mereka pilih itu adalah tanggung jawab mereka. Artinya pada saat nanti dia memilih si A atau si B. Saya selalu kasih warning bahwa jangan pernah nanti kamu berbicara. Ah tidak bisa pak karena ini bukan pilihan saya. Jadi saya tidak. Saya tidak mau nanti ada kata-kata seperti itu. Karena ini kan pilihan papa. Iya betul. Dan banyak orang tua yang kemudian kewalahan ketika pada usia tertentu anak-anak itu seperti mobilnya mogok mesinnya. Iya betul. Betapa susahnya kita mendorong mereka untuk belajar, untuk mencapai prestasi, kekhawatiran kita yang sangat besar. Pernah gak mengalami begitu pada anak-anak? Alhamdulillah belum sih pak. Tidak terjadi ya karena mereka mendapatkan dan melakukan apa yang mereka inginkan. Karena kan gini, kalau buat kami prestasi itu bukan seperti oh harus juara atau seperti apa. Tapi adalah bagaimana dia menemukan apa yang mereka cintai dan dia bisa berusaha dari situ. Dan kita sudah ketahui bakatnya itu sejak umur berapa? Tiga tahun tadi? Iya kalau putri tiga tahun. Tiga tahun dia udah senang nyanyi? Iya. Dan bagus suaranya? Alhamdulillah bagus suaranya. Dari mana bakat menyanyinya? Kalau itu saya gak tahu. Itu pertanyaan paling susah. Anda bukan orang yang mencukai musik? Kalau suka musik, suka pak. Suka musik? Bernyanyi? Kamar mandi pak. Kamar mandi? Ibunya? Ibunya masak pak. Ibunya masak? Tapi saya lihat menikmati musik. Iya kita menikmati pak. Kita penikmat ya penikmat musik. Alat-alat musik diberikan dari kecil? Dari kecil ya karena kita sering main musik. Oh sering main musik. Senang main musik. Senang main musik bersama keluarga. Jadi anak-anak sudah biasa dengan irama. Iya. Melihat itu. Biasa mendengarkan juga karena kan kita kalau di mobil juga kita. Mendengarkan musik bersama ya. Pendidikan macam apa yang diberikan kepada putri dan adik-adiknya? Sehingga kemudian mereka bisa tadi ya. Bidang masing-masing. Bidang masing-masing. Mereka mencari, mereka menikmati. Tapi ada gak hal-hal tertentu, kiat-kiat? Kalau kami kuncinya cuma satu sebenarnya. Jadi kita mulai untuk puasa mengeluh. Puasa mengeluh? Apa itu? Jadi gak boleh mengeluh. Karena saya memberikan pengertian. Sebenarnya agak berat sih buat anak-anaknya. Tapi saya menanamkan sedini mungkin bahwa segala sesuatu yang kalian tanam. Itulah yang akan kalian dapatkan. Kalau buruk yang kalian tanam, udah pasti buruk yang kalian akan terima. Dari mana Anda mendapatkan wisdom itu, mengeluh itu? Apa yang Anda rasakan sehingga Anda memilih kata puasa mengeluh itu penting? Yang didapatkan karena rasa syukur sih Pak ya. Rasa syukur? Rasa syukur. Karena terkadang kita tidak sengaja, kita mengeluh. Oh kita dalam posisi ini ya mungkin Allah sedang menguji kita. Tapi kata-kata seperti itu, kalau buat saya, seakan-akan kita mengingkari bahwa Allah itu maha pengasih maha apanya. Dan dari kecil itu, tidak hanya pada Anda sendiri, tapi juga pada istri? Ya. Mempunyai nilai yang sama? Sama. Orang tua? Alhamdulillah sama. Sama juga? Jadi betapa indahnya ya hidup ini ya. Oke, kemudian setelah itu pindah ke Jogja, ketemu guru yang tepat? Untuk Braille-nya Alhamdulillah dia dapat guru yang bagus. Dan waktu itu belum sekolah musik ya, masih SD? Belum, masih SD. Kemudian? Terus SMP, kita balik lagi ke International School di Jogja. Terus SMA, dia pengennya di sekolah musik. Jadi waktu itu ada pilihan dua, dia mau sekolah musik atau sekolah bahasa. Tapi alhamdulillah Allah pilihkannya sekolah musik. Dan kemudian dia mengambil jurusan? Flute. Flute. Padahal bakatnya menyanyi, kenapa dia memilih flute? Itu maunya sendiri atau orang tua yang memilih? Maunya sendiri. Karena gini, putri punya keterbatasan dan dia tahu dia akan kesusahan kalau harus olahraga. Padahal bernyanyi dia butuh olahraga, butuh nafas yang panjang. Tidak pernafasan ya. Tanpa disadari kalau dia main flute itu membantu pernafasan dia. Secara tidak langsung membantu proses dia bernyanyi. Karena flute itu kan juga seperti orang bernyanyi sebenarnya. Kemudian akhirnya ketemu pintu yang sangat besar. American God Talent. Bagaimana ceritanya sampai dapat pintu itu? Saya daftar American God Talent itu sebenarnya 2018. 2018. Kalau yang pendaftaran yang beneran ya saya daftar yang beneran itu 2018. Cuman kita dapat, pertama sih bukan invitation, pertama kita juga di 2022 itu kita dapat untuk wawancara dulu. Wawancara? Online atau langsung? Online. Online dengan timnya. Online dengan timnya. Online dengan timnya. Online dengan timnya. Jadi mereka kasih email terus ya kita tanggapin ada beberapa tahap yang kita lalui baru kita datang disana secara langsung untuk audisi. Jadi Anda merasa proses undangannya itu adalah sesuatu yang natural saja berjalanan? Ya betul. Bukan sesuatu, wah tiba-tiba terkejut dapat panggilan begitu tidak begitu. Enggak sih Pak. Enggak begitu ya. Jadi terus kemudian setelah itu berangkat. Iya berangkat. Berangkat itu kan perlu modal yang sangat besar untuk berangkat kesana. Ya Alhamdulillah Pak. Berarti ada satu proses lagi yang Anda lewati. Saya punya prinsip gini Pak, jadi agak susah kalau jelasin satu-satu ya. Intinya karena rasa syukur kita, kita tuh gak pernah memaksakan sesuatu. Karena bagi kami kalau memang sudah jalan dari Allah, pasti ada jalannya. Dan pasti akan terjadi. Itu aja. Peristiwa lucu apa yang Anda alami ketika membawa putri ke Amerika? Kita hampir ketinggalan pesawat. Pertama kali berangkat itu jendahnya untuk transit sangat pendek sekali. Dan peristiwa lucunya kita gak bisa bawa koper untuk di check baggage. Hanya untuk cabin. Kalau sempat kita bawa check baggage, kita gak akan sampai Amerika. Karena kita kan ketinggalan di Singapura. Ketinggalannya di Singapura? Bukan sudah bagasi, sudah masuk dari Jakarta? No. All the way, take through to LA? Nah, yang pertama gak. Yang pertama dia di France Airlines. And ya dia gak ada connecting. Jadi akhirnya hanya bawa hand carry saja? Hand carry. Untuk masuk ke cabin? Ke cabin. Berarti sebagian koper itu ditinggal di Singapura? No. Jadi kita memang dari awal, saya udah, begitu saya cek jadwal penerbangannya. Oh, Anda sudah berhitung memang. Hanya bisa membawa yang terbatas? Hanya bisa hand carry. Lantas ketika sampai di sana, pakaian bagaimana? Yang dibawa itu? Cukup lah. Cukup itu ya? Cukup. Jadi pengalaman pertama adalah hampir ketinggalan pesawat. Tapi selamat. Oh, iya. Dari Korea terus kami sampai ke LA juga aman. Di Amerika, ada hal yang unik yang dialami? Gak ada nasi, Pak. Pertama kali ya, pertama kali. Tapi selanjutnya banyak. Ketika ketemu Kentucky Fried Chicken, kita juga berpikir ini ada nasi jangan-jangan. Gak taunya adanya biskuit. Pengalaman yang paling indah itu sebenarnya pada saat Putri yakin bahwa dia membawakan lagu dia sendiri di audisi. Itu yang paling indah buat kami. Dari seluruh pengalaman di HGT, dia membawakan Loneliness, kebetulan lagu dia sendiri, dia ceritain sendiri. Dan itu menjadi pembuka yang indah sih kalau saya buat Putri. Itu pembuka yang indah saya. Ketemu dengan tim itu, dengan Simon C.S. yang tentu saja bagi sebagian orang, orang ini tidak mudah. Ya, walaupun sekarang dia sudah lebih berpengalaman. Tapi kok kita melihat Simon ini luar biasa, jatuh hati di anak putih. Simon naik ke panggung, minta lagu kedua. Pada waktu dia naik ke panggung, apa perasaan? Mas Ismawan. Kalau saya, biasa saja? Ya, biasa saja. Dan ketika mengantarkan di situ, melihat tidak merasa ada yang janggal. Karena memang dari awal kita tidak ada ekspektasi apapun. Jadi mau menang, mau kalah, mau masuk, mau tidak. Jadi yang kita bahagia adalah Putri sudah diberikan kesempatan, bernyanyi di Amerika, menyanyikan lagunya sendiri. Buat kami itu sudah menjadi sebuah kebanggaan yang gak bisa kita uncapkan ya istilahnya. Akhirnya menjadi yang luar biasa dan seperti ini, itu ya anugerah kalau buat kami. Kalau dibilang, wah gimana perasaan segala macam, gak ada kata lain selain Alhamdulillah. Kalau buat saya sih itu aja. Tapi ada apa latar belakang sehingga kemudian bisa melihat sesuatu itu dengan lapang dada, dengan kerendah hatian, dengan rasa syukur, dan kemudian dengan ya kita jalankan saja dan semuanya Tuhan yang menentukan. Ini saya kira jarang sekali sekarang dimiliki oleh manusia zaman sekarang. Kalau saya bicara jujur karena Putri, Pak. Karena Putri? Iya. Pada saat Putri lahir sampai sekarang itu saya banyak belajar dari dia. Saya sebagai orang tua banyak belajar dari dia bagaimana sesungguhnya sabar. Bisa cerita bagaimana pada waktu kelahiran dan apa perasaan orang tua? Jadi Putri lahir itu usia 6 bulan, 18 hari atau 17 hari saya lupa. Jadi placenta, previa. Jadi dia harus langsung dioperasi karena pendarahan. Tiga bulan di inkubator, habis itu keluar operasi. Dan ternyata operasi gagal waktu itu kita di Singapura. Artinya apa? Artinya walaupun kita punya mata. Mata Putri yang salah satu udah pernah dioperasi di Singapura. Artinya walaupun kita punya rejeki yang banyak, belum tentu bisa membeli kesehatan. Belum tentu bisa membelikan kebahagiaan. Dari situ saya banyak belajar dan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu ya hanya yang datang dari Allah. Pada saat kita mensyukuri. Jadi Anda diberikan satu momen spesial dan kemudian Anda menjalankan itu. Alhamdulillah Pak. Dan mohon maaf ini biasanya bagi keluarga juga tidak mudah. Iya Pak. Banyak keluarga-keluarga yang kemudian menyimpan. Kemudian justru jadi emosional. Betul. Suami dengan istri kemudian jadi konflik dan sebagainya. Anda sempat tidak? Enggak, alhamdulillah enggak. Karena jadi gini Pak, saya sama istri kita sudah mencoba semuanya yang terbaik. Supaya kita tidak ada timbul lagi penyesalan di kemudian hari. Tidak ada rasa, ah kenapa aku dulu aku enggak kayak gitu. Enggak, jadi kita udah coba semuanya. Jadi begitu akhirnya Allah yang berganda seperti ini, ya mungkin inilah semua jalan yang terbaik. Belakangan ini kita menemukan sebuah pertanyaan yang mungkin klise ya. Mungkin klise bagi beberapa orang, tapi ini benar-benar saya rasakan dan saya nikmatin. Sesuatu yang baik menurut kita. Belum tentu baik di mata Allah. Dan yang baik dari Allah itulah yang terbaik untuk kita. Sesimpel itu. Suatu pengalaman spiritualitas yang luar biasa ya. Setelah kemudian putri menemukan pintunya dan bahkan dia menciptakan panggung, dia bertarung dari ketidaktahuan kita akan jadinya kemana. Apa yang bisa kita sharing buat keluarga-keluarga lain yang barangkali juga mengalami hal serupa dengan kita dan diberikan titipan spesial oleh Allah kepada kita. Bahwa Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Apa rencana putri selanjutnya? Kalau dari omongannya dia, dari keinginannya. Bismillah, Grammy. Grammy Award. Saya merinding mendengarkannya. Dan terus mendoakan. Bismillah. Karena dia juga sudah ada beberapa single yang disiapkan untuk bahasa Inggris. Semoga Allah berkendak dan dia bisa mendapatkan kendak. Ada orang yang spesial membimbing dia di sana? Belum bisa saya sampaikan. Adiknya juga ambil musik? Enggak. Adiknya yang satu programmer. Dia suka bikin-bikin desain. Terus dia pengen bikin game. Adik yang paling kecil sukanya main game. Luar biasa ya. Berbeda satu sama lain ya. Anak-anak itu juga mengalami, bagi orang tua, masa-masa kita melihat anak-anak itu kok seperti keras kepala. Tentu juga kita alami dong. Anak itu cerminan dari kita, Pak. Iya. Kalau kita keras kepala, anak kita pasti keras kepala. Kalau kita keras kepala, anak kita keras kepala. Kalau kita sabar, insya Allah anak kita sabar. Dan anak menemukan mereka juga jadi sabar. Alhamdulillah, Pak. Baik. Kita banyak belajar di sini dan saya kira apa yang kita dapatkan adalah ini part of parenting. Jadi Anda bisa melihat bagaimana Pak Ismawan Kurnianto yang kemudian bersama dengan Ibu Reni mengantarkan putri menemukan pintunya. Dan putri sejak kecil juga sudah dibimbing. Dan Alhamdulillah, puji Tuhan, ini sudah juga mempunyai arahan diri yang baik. Memang secara pendidikan banyak disarankan agar orang tua sejak kecil itu melatih anak-anak agar mempunyai self-direction. Ini adalah sebuah proses yang disebut juga self-driving supaya punya direction sendiri. Jadi disiplinnya adalah self-disiplin bukan force disiplin. Bukan yang ditekan, ditorong. Dan kemudian dia mendapatkan calling. Calling ini levelnya lebih tinggi dari passion. Walaupun kita seringkali menyebutnya passion karena dipanggilan. Kalau panggilan kan dia tidak perlu mengeluh. Kalau saya boleh tambah satu Pak. Kenapa sejak dini anak-anak itu dia harus belajar untuk berusaha. Karena kalau begitu dia nemukan dari kecil, oh iya ternyata aku kalau mau seperti ini, aku harus seperti ini. Sehingga nanti dia bersaing di dunia yang luas pada saat dia sudah dewasa. Dia sudah punya fondasi yang kuat. Tidak gampang menyerah. Tidak pernah ya terpikir anak saya jadi dokter. Kan kalau orang-orang kita sekarang nih, kita cerita itu nama-nama fakultas ya. Dokter, insinyur, ekonom, engineer. Saya agak yang lain soalnya. Dan mereka menemukan pintu yang luar biasa dasar. Saya kira kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih Pak. Saya yang terima kasih. Di bagian di tengah-tengah syuting iklan baru Sido Muncul, di mana Putri Aryani akan menjadi bintang iklan bersama dengan Veronica dan Aurelie. Yang tentu saja ini sangat menarik sekali sebagai penerus saya dan Andi Noya. Jadi saya dan Andi Noya selama beberapa tahun terakhir ini kembali menjadi bintang iklan Tolak Angin. Saya sendiri sebenarnya pada tahun 2000 sampai tahun 2005 kalau tidak salah itu bintang iklan bersama dengan Sofi, seingat saya. Sofi Alacuba pada masa itu. Dan beberapa tahun terakhir ini saya dipanggil kembali oleh Sido Muncul. Dan kami tetap bagian dari keluarga Tolak Angin. Dan hari ini senang menyambut Putri Aryani dengan bakat dan kebanggaan dunia. Amin. Sekali lagi kita ucapkan selamat bergabung di keluarga besar Tolak Angin. Terima kasih Pak. Dan tentu saja juga selamat bergabung dalam panggung seni suara internasional. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanggaan Indonesia. Amin. Dan stay relevant.